Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalilahi wainailaihi rojiun Allahumma firlaha warhamhawa fiha wafuanha Wa ajal nata maswaha Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air Roda kehidupan selalu berputar Tidak selamanya sesuatu yang telah kita rencanakan akan berjalan dengan mulus dan lancar Tidak selamanya kita merasakan yang namanya kebahagiaan Ada kalanya kesedihan menghampiri kita tanpa diduga-duga Allah telah menetapkan takdir hambanya Jodoh, riski, maut Allah lah yang menentukannya Kita hidup di dunia ini hanya sebuah persinggahan semata Ada kehidupan selanjutnya yang lebih kekal Jadi carilah bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya Segenap tim infus turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin ya robal al-amin Kabar duka ini datang dari artis Irwansyah Orang yang ia cintai telah meninggal dunia Sempat koma tiga hari dan sadar usai didengarkan murotal Irwansyah adalah seorang penyanyi dan aktor asal Indonesia Pria kelahiran tanggal 6 Maret tahun 1985 ini memulai karirnya dengan terjun ke dunia akting Ia debut dengan bermain dalam film Heart pada 2006 Saat itu ia beradu akting dengan aktris Acha Septriasa Tidak hanya berperan sebagai toko utama Keduanya juga berkesempatan untuk menyanyikan beberapa soundtrack dari film tersebut Salah satunya lagu duet mereka yang berjudul My Heart pun sukses menjadi hit skala itu Selain di dunia hiburan dan politik Irwansyah juga melebarkan sayapnya di dunia bisnis Bersama istrinya, Irwansyah diketahui memiliki sejumlah kerajaan bisnis Yang turut menyumbang pundi-pundi rupiah di kantongnya Namun Allah memberikan sebuah ujian dengan diambilnya salah satu orang yang ia sayangi Ibunda Irwansyah, Herliana meninggal dunia Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 Informasi ini disampaikan oleh istri Irwansyah, Zazkia Sungkar dalam Instagram story Zazki Sungkar 15 Zazkia Sungkar membagikan potret sang suami yang sedang melakukan panggilan video Ia berharap mertuanya mendapatkan tempat terbaik dari sang pencipta Kumpul di surga insyaallah ya amah Alohumakfir laha warham hawa afi hawa fu anha Tulis Zazkia Sungkar Sebelumnya, diketahui Herliana sempat berjuang melawan COVID-19 di rumah sakit Herliana ternyata sempat menyampaikan pesan pada anak-anaknya sebelum dinyatakan kritis Ia berujar agar tidak perlu pakai alat bantu medis apapun apabila kondisinya terus menurun Irwansyah lantas mengupayakan berbagai hal demi kesembuhan sang Ibunda Akan tetapi semua yang ia lakukan ternyata belum membuahkan hasil maksimal Diketahui Ibunda Irwansyah pernah mengalami koma selama 3 hari, yang membuat takjub ialah Herliana terbangun dari komanya dikarenakan mendengar suara murotal yang diputaran oleh salah satu suster yang merawatnya Semoga almarhumah Husnul Khotimah, diterima amal ibadah selama hidup di dunia Diampuni segala dosa-dosanya Amin ya robbalalamin Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Admin Infus disini, sampai jumpa di video kami selanjutnya Admin Infus disini, sampai jumpa di video kami selanjutnya